Puisi antara sukma berlagu dan suara bersaksi Puisi bergerak antara dua hal Sukma berlagu dan suara bersaksi Sukma berlagu atau jiwa bernyanyi melahirkan nyanyi sunyi Semacam lirisme yang memperhadapkan pembaca dengan wajah dan dirinya sendiri Puisi dengan nyanyi sunyi mengajak pembaca meninjau ke dalam dirinya sendiri Suara bersaksi membawa pembaca ke situasi orang ramai Dimana puisi adalah suara yang menyeru dan menderu membangunkan ketidaksadaran Membangkitkan, mengajak bersaksi atas ketidakberesan, ketidakadilan, dan ketidakseimbangan Keduanya mempunyai keadaan manfaat, utile, dan kemolekan dolce masing-masing Puisi dengan suara bersaksi kadang tergoda untuk mengabaikan kemolekan bahasa Karena sibuk pada kesaksian yang hendak dihadirkan Puisi dengan sukma berlagu kadang asik menyolek diri sehingga kecantikannya terasa dibuat-buat Saja yang demikian kehilangan kewajaran Keluar dari wilayah perbatasan, wilayah ambang, dan kemudian juga membuatnya kehilangan kandungan magnet daya pikatnya Menyair dengan demikian adalah menarik garis Membuat sebuah lingkaran labirin yang sesungguhnya adalah sebuah kurva terbuka yang pelik Dan dengan berhati-hati meletakkan puisinya disana Terima kasih telah menonton!